Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar matematika Materi pecahan Tentang perkalian Desimal Mari kita mulai Pertama kita akan Mengenal pecahan desimal Kemarin sudah Dijelaskan pada Saat kita belajar Bunda ceria Kita ulangi kembali Nah ini pak guru kasih contoh Farah sedang bercocok tanam Di kebun kakeknya Ibu telah menyiapkan beberapa biji tanaman Yang akan ditanam oleh Farah Sebagai berikut 0,5 kg jagung 0,25 kg kacang 1,5 25 kg Kedelai Apabila dirubah menjadi bentuk pecahan Bagaimana cara Farah menulisnya Nah pertama Jagung 0,5 Kita ubah menjadi pecahan Biasa menjadi 5,10 Lihat angka satuan Di bawah Di belakang Koma ya Ini 1 berarti Per 10 kg Kemudian kedua Kacang 0,25 Kita ubah menjadi pecahan biasa Menjadi 25 per 100 Nah Kilogram Ketiga Kedelai 1,525 Kilogram Sama dengan Kita ubah menjadi pecahan biasa Menjadi 1525 Per 1000 Kilogram Nah intinya Kalian lihat Angka Satuan Di bawah Di belakang koma Nah ini menjadi patokan Jika Di belakang koma Satuannya 1 Maka Per 10 Jika di belakang koma Satuannya Ada 2 Maka Ditulis Per 100 Dan seterusnya Sampai Per 1000 Per 10 Per 100 Per 100 Per 100 Per 1 Juta Dan seterusnya Nah selanjutnya Kita akan belajar Tentang Perkalian Desimal Jadi Untuk penyelesaian Perkalian Pecahan Desimal Dapat dilakukan Dengan 2 Cara Pertama adalah Mengkalikan langsung Dengan cara Susun Contohnya 0,1 Dikali 0,5 Penyelesaiannya Sebagai berikut Kita kembali Ke masa Kelas 3 SD Jadi 5 5 Dikali 1 Hasilnya 5 Kemudian 5 Dikali 0 Hasilnya 0 Nah ini tidak Saya tuliskan Kemudian 0 Dikali 1 Hasilnya 0 0 Dikali 0 Hasilnya 0 Jika kita jumlahkan Hasilnya 0,05 0,05 Nah bagaimana Cara menentukan Komanya Lihat ini Ini di belakang Koma Ada berapa angka 1 2 Ada 2 angka Yaitu 1 dan 5 Sehingga kita Beri koma 2 angka Sebelum ini 1 2 Jadi Komanya Lada disini Kira-kira Sudah paham ya Nah kita tuliskan Hasil jawabannya 0,05 Kemudian Kedua Kita akan Menyelesaikan Perkalian Pecahan Desimal Dengan cara Mengubah Bentuk Desimal Menjadi Pecahan Contohnya 0,0 0,1 Tadi ya Dikali 0,5 Sama dengan Nah penyelesaiannya Sebagai berikut 0,1 Dikali 0,5 Kita Rubah 0,1 Menjadi Pecahan Biasa menjadi 1 Per 10 1 Per 10 Dikali 0,5 Menjadi 5 Per 10 Sama dengan 1 Dikali 5 5 10 Dikali 10 100 Hasilnya adalah 5 Per 0,05 Kita Rubah Menjadi Pecahan Desimal Kembali Nah kita Tulis jawabannya Pada soal Selanjutnya Mari kita Coba Soal Cerita Kita kerjakan Soal Cerita Ibu sedang Membuat Kue Donat Ibu Membutuhkan 0,35 Gula Pasir Untuk Setiap Adonan Kue Berarti Untuk Setiap Adonan Kue Membutuhkan 0,35 Gula Pasir Tapi Ibu Membuat 2,5 Adonan Jadi Berapakah Gula Pasir Yang Dibutuhkan Ibu Kita gunakan Dua Cara Cara Pertama Dengan Merubah Bentuk Desimal Menjadi Pecahan 0,35 Dikali 2,5 Kita Rubah Menjadi Pecahan Menjadi 35 Per 100 Dikali 25 Per 10 Sama Dengan 875 35 Dikali 25 Hasilnya 875 Kemudian 100 Dikali 10 Hasilnya 1000 Nah Hasil Kita Rubah Menjadi Pecahan Desimal Hasilnya Adalah 0,875 Ingat 1000 Ada Terdapat 30 Ya Jadi Kita Beri Koma Nah Kita Hitung 1 2 3 Jadi Kita Beri 0 Koma Kita Tulis 0,875 Salahnya Cara Kedua Yaitu Dengan Mengkalikan Langsung Dengan Cara Susun 0,35 Dikali 2,5 Hasilnya Adalah 2 Kali 5 Hasilnya 25 Kita Simpan 2 Kita Tulis 5 Kemudian 5 Dikali 3 Adalah 15 Kita Tulis 5 Kemudian Ditambah 2 Hasilnya 7 Kemudian 17 Kita Tulis 7 Kemudian Kita Simpan Satunya 5 Dikali 0 Hasilnya 0 Kemudian Ditambah 1 Hasilnya 1 Kemudian 2 Dikali 5 2 Dikali 5 Hasilnya 10 Kita Tulis 0 Kita Simpan 1 Kemudian 2 Dikali 6 2 Dikali 3 Hasilnya 6 Ditambah 1 Hasilnya 7 Kemudian 2 Dikali 0 Hasilnya 0 Nah Kita Hitung Kita Tambah Hasilnya Adalah 0,875 Jadi Sama Selanjutnya Ini adalah tugas Untuk Kalian Jadi Matematika Kalau diterangkan Tanpa tugas Itu Tidak enak Tugas ini Untuk Lebih memahami Nanti Kalau ada penjelasan Pak guru Yang Kurang Jelas Dapat dipahami Dengan Mengerjakan Soal ini Dan melihat Buku Tentunya Sekarang tugasnya Adalah Buku Paket Halaman 36 Asik Mencoba Bagian Atas Nomor 2 4 6 8 Dan 10 Kemudian Asik Mencoba Bagian Bawah Nomor 1 3 5 7 Dan 9 Silahkan Dikersakan Sampai Bertemu Esok Kali Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Tentunya Keren Wabarakatuh Himming Esok von